1 Luangboat di Halmahera Tenggelam, 2 penumpang belum ditemukan. 1 unit Luangboat Tenggelam di perairan kecamatan Sahuka Bupaten Halmahera Barat pada minggu 20 Agustus 2023. Luangboat tersebut berangkat dari desa baru kecamatan Ibu Tujuan Ternate dengan memuat 5 penumpang. Laporan yang diterima kantor Basarnas Ternate, pada minggu Luangboat tersebut berangkat dari desa baru menuju Ternate sekitar pukul 22 WIB dan tenggelam karena dihantam ombak sekitar pukul 23.30 WIB. Pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 9 WIB, 3 korban ditemukan terapung di laut oleh speedboat Rute Jailoloibu dalam keadaan selamat di perairan desa Todahe. Dan saat ini masih dilakukan pencarian 2 korban lainnya yang masih belum ditemukan, jelas kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman. Laporan yang sama juga diterima oleh Basarnas dari BPBD terkait kecelakaan laut tersebut. Pukul 18.10 WIB, tim reskiu Basarnas Ternate diberangkatkan menuju LKP menggunakan RIB 04 untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap 2 orang korban, tuturnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Halmahera Barat Wawan Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kejadian tersebut diketahui setelah ada laporan oleh Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu. Kami menerima informasi dari Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan, pukul 16.35 WIB, bahwa telah terjadi kecelakaan laut, sebuah loang boat di Tanjung Rorai Kecamatan Sahu. Loang boat tersebut dari Desa Baru Tujuan Ternate dengan jumlah penumpang 5 orang, ucap Kepala BPBD Halbar. Wawan Gunawan Wawan Ali mengatakan setelah mendapatkan informasi tersebut BPBD Halmahera dan Basarnas Kota Ternate langsung menuju ke TKP. Setelah ada informasi itu, kami dari BPBD dan Basarnas Kota langsung ke TKP, singkat Wawan. Wawan juga bilang, 3 dari 5 penumpang telah ditemukan sementara 2 di antara masih dalam pencarian. Dua orang ini sementara dilakukan pencarian dari Basarnas dan BPBD Halmahera Barat, tuturnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!